Mirsa, pasca ramai pemberitaan bencana sunabi di pesisir barat Pulau Jawa, masyarakat kini seakan menjauhi kawasan pantai termasuk di musim liburan seperti saat ini. Dan hal ini terlihat di Pantai Ancol Sabtu kemarin, di mana para pengunjungnya relatif lenggang, rekan Valery Shanas dan juru kamera Sugianto punya laporan yang berikut ini. Ya, Mirsa, dari tahun ke tahun, Taman Impian Jaya Ancol terus menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat yang sedang mengisi pekan liburnya. Tak terkecuali di penghujung tahun 2018 ini dapat dilihat di belahang saya, yakni di salah satu spot liburan unggulan yaitu Pantai Beachpool. ini tetap diramaikan oleh para pengunjung yang sedang mengisi waktu liburnya. Lihat-lihat di berita katanya Ancol sepi pada takut kesini, ya murah meriah lah hiburan kesini, mumpung sepi, biasanya kan liburan akhir tahun itu kan Ancol rame banget ya. Ya, jadi sekarang saya kesini aja mumpung liburan gitu ya. Beliburan anak-anak sekolah aja, ya kan? Amah istri, amah anak tuh dua lagi berenang gitu. Dapat dilihat di Pantai Beachpool ini memang menjadi destinasi favorit bagi keluarga yang membawa anak-anak. Dikarenakan kedalaman air yang cukup dangkal, sehingga aman bagi anak-anak untuk berenang yang tentunya tetap dalam pengawasan orang tua. Dan juga pemirsa, apabila Anda berpergian ke Pantai Ancol ini dengan membawa kendaraan pribadi, maka pada pekan liburan ini, yakni pada tanggal 31 Desember hingga 1 Januari 2019 mendatang, Ancol memperlakukan skema parkir, yakni Anda hanya dapat parkir di kantong-kantong parkir yang sudah disediakan. Dan juga Ancol sudah menyediakan shuttle bus bagi masyarakat untuk berkeliling di Pantai Ancol ini. Dan juga pemirsa, apabila Anda tidak membawa kendaraan pribadi, maka jangan khawatir karena Ancol ini juga berdekatan dengan beberapa stasiun kereta, yakni diantaranya adalah stasiun Kampung Bandan, stasiun Jakarta Kota, dan juga stasiun Tanjung Priuk. Dan juga Pantai Ancol ini terhubung langsung dengan halte bus Transjakarta. Dari Jakarta, Valeri Shanas dan Sugianto, AINews melaporkan.